Pemisi pemberantasan korupsi KPK telah melakukan pemeriksaan terhadap Gubernur Papua Lukas NMB di kediamannya di Papua pada Kamis 3 November 2022 kemarin. Pemeriksaan dilakukan terkait status Lukas NMB sebagai tersangka dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Papua sebesar 1 miliar rupiah. Dalam pemeriksaan kemarin hadir Ketua KPK Firly Bahuri dan tim penyidik KPK serta tim dokter dari Ikatan Dokter Indonesia Tau IDI guna memeriksa kondisi kesehatan Lukas NMB. Lantas kapan sekiranya KPK akan menangkap dan membawa Lukas NMB ke Jakarta setelah dilakukan pemeriksaan? Dalam siaran pers yang dikeluarkan KPK pada Jumat 4 November 2022 hari ini, KPK belum menyimpulkan kisi-kisi terkait langkah berikutnya terhadap Lukas NMB. Berdasarkan keterangan pers KPK, KPK masih akan memperhatikan hasil keterangan dari Lukas NMB terkait pemeriksaan perkaranya sekaligus hasil pemeriksaan kesehatannya kemarin untuk menentukan langkah penegakan hukum berikutnya. Ketua KPK Firly Bahuri mengatakan KPK memprioritaskan penegakan hukum berjalan dengan memperhatikan kondisi kesehatan Lukas NMB. Di sisi lain, Firly mengatakan kedatangan tim KPK ke kediaman Lukas NMB yang bertempat di Koya Tengah, Kecamatan Muaratami, Kota Jayapura, Papua kemarin sebagai langkah penegakan hukum. Dalam prosesnya, KPK mengklaim juga mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki tersangka. Pemeriksaan terhadap Lukas NMB kemarin berlangsung selama 1,5 jam. KPK melakukan pemeriksaan terkait perkara korupsi Lukas NMB sekaligus kondisi kesehatan Lukas NMB. Untuk pemeriksaan kesehatan dibantu 4 dokter dari IDI Pusat dan IDI Daerah. Di akhir pemeriksaan juga dilakukan penandatanganan berkas berita acara dan administrasi lainnya oleh pihak KPK dan Lukas NMB. Dari foto yang diterima Tribunews.com pada Kamis 3 November 2022 kemarin, nampak Ketua KPK Firly Bahuri berjabat tangan dengan Lukas NMB yang sedang duduk di sebuah ruangan di rumah Lukas NMB. Sedangkan Firly dalam posisi berdiri saat bersalaman dengan Lukas NMB. Dalam foto tersebut terlihat di hadapan Lukas NMB terdapat sejumlah makanan ditambah dengan dua lilin yang menyala. KPK melakukan pemeriksaan terhadap Lukas NMB di rumah pribadinya di Papua terkait alasan kesehatan. Sebelumnya KPK telah memanggil Lukas NMB sebagai tersangka pada 12 September lalu, namun Lukas NMB absen karena alasan sakit. Kemudian KPK kembali mengirim surat panggilan kedua kepada Lukas NMB agar hadir diperiksa di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada 25 September 2022, namun Lukas kembali tidak hadir karena alasan kesehatan. Terima kasih telah menonton!